BN babi gak tupang? Adalnya gak jauh beda dengan punya saya, Pak Ji. Kamu ada contoh suaranya, Pak Ji, di setel aja. Yang suara tujuh. Ada contoh-contoh suara itu. Saya kirim ulang lagi dah itunya, Pak Ji. Masing-masing suaranya aja lewat tulisan muar saya kirim lagi. Jadi, cara untuk memanggil seseorang di radio, ya kita harus menunggu dulu. Frekuensinya kosong. Baru setelah itu, baru kita panggil orangnya ya kan. Yang kita tujuh, nanti akan saya coba untuk memanggil, mengkontak orang untuk berkomunikasi melalui HT. Saya buka wil sampun. Jalur! Minjam jalur dulu, supaya lebih aman. Pinjam jalur, Pak Ji. Pak Ganso, gak pake. Panem 205, 107. Kita panggil call Senadia. Baru kita, setelah dia balas, kita balas. Tarunan nih, Pak Ji. Nanti malam, 21 Kacamata, Solo, Bandung, frekuensi, Pak Ji. Ya pengabsenan seperti biasa, akan dimulai kembali gitu, Pak Ji. Untuk wilayah Susukan 26. Begitu, Pak Ji. Ya lanjut. Baksanakan dengan sebaik mungkin. Tarunan ya, Pak Ji. Ya nanti 21 Kacamata. Saya pengabsenan. Ya mulai langsung laporannya ke Pak Ji. Begitu, Pak Ji. Dilanjut, Pak Ji. Hampura. Bentar lagi ajan maghrib. Dilanjut kembali. Tuh tiga, Pak Ji. Selamat sore. Oke, seperti itu. Cara untuk memanggil seseorang menggunakan HT di frekuensi yang menggunakan RPU. Jadi kita harus menunggu dulu. Setelah frekuensi kosong, ada baiknya setelah orang berbicara, kita pinjam jalur frekuensinya supaya tidak mengganggu. Setelah diberikan izin, kita peminjam jalur, ya kita panggil orang yang akan kita tuju dengan memanggil callsign dia, lalu sebutkan callsign kita. Ya sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.